Intro Nama Segetiga Bermuda kembali mencuat pekan ini setelah sebuah pesawat hilang misterius Pesawat pribadi bernumpang 5 orang itu raih tanpa penjelasan Simak ulasannya berikut Namun sebelum kita lanjut, bagi kamu yang suka dengan video ini Silahkan subscribe dan tekan juga tombol loncengnya Untuk menerima update video terkini dari media ilmu Sejak lama, nama Segetiga Bermuda berkonotasi negatif dengan kesan angker yang menyelimutinya Lebih dari serbu kapal dan pesawat yang hilang tanpa alasan yang jelas Di perairan antara Florida Bermuda dan Puerto Rico ini dalam 5 abad terakhir Dirurut dari sejarahnya, reputasi buruk Segetiga Bermuda bermula dari pengakuan Christopher Columbus Berdasarkan catatan pribadinya, tertangga 18 Oktober 1492 Columbus mengaku kompas miliknya tiba-tiba rusak saat melintasi perarian seluas 500 ribu mil persegi ini Dalam pelayaran pertama Columbus menuju dunia baru itu Dia juga mengaku menyaksikan bola api yang jatuh ke laut Segetiga Bermuda Lalu beberapa pekan setelahnya, dia melihat cahaya aneh dari kejauhan Para ahli menduga yang disaksikan Columbus kala itu adalah meteor yang jatuh Kisah hilangnya pesawat di Segetiga Bermuda baru memantik perhatian publik di abad ke-20 Salah satu yang paling menarik perhatian hilangnya kapal kagau Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 1918 Kapal sepanjang 600 meter dan berawak 300 orang itu penggelam tiba-tiba di Segetiga Bermuda Kapal Cyclops tidak pernah mengirim sinyal SOS dan bangkanya tidak pernah ditemukan Pada tahun 1941, dua kapal Amerika Serikat lainnya juga hilang misterius di galur yang sama Kasus besar lainnya terjadi pada Desember 1945 Saat itu, lima pesawat pengebom militer Amerika Serikat yang membawa 14 orang terbang dari Fort Lauderdale Untuk lacihan penyerangan lepas pantai Tiba-tiba kompas mereka rusak, lima pesawat ini kemudian terbang tak tentu arah Hingga kehabisan bahan bakar dan jatuh di laut Di harian sama, kapal pencari berisi 13 kru juga hilang tanpa jejak Perhatian terhadap Segetiga Bermuda bermula pada 1950 Setelah Edward Van Winkle menulis Association Press Genes dalam tulisan itu Mengumpulkan kasus-kasus hilang misterius di Segetiga Bermuda Yaitu sekitar 135 pesawat Teori-teori lantas bermunculan mulai dari meren magnet, benteng setan, lubang hintam, hingga alien Salah satu teori aneh dimulai oleh MK Yesuk melalui bukunya The Cast for the UFO pada 1955 Namun istilah Segetiga Bermuda sendiri baru muncul pada 1964 Dibuat oleh Vincent H. Gedis dalam artikelnya di sebuah majalah hingga tahun 1970-an Demam misteri Segetiga Bermuda mencapai puncaknya dengan banyak tulisan dan buku yang mengupasnya Salah satunya The Bermuda Trenjel oleh Charles Berlin Namun berbagai teori itu dipatahkan oleh Larry Kusche dalam tulisannya pada buku The Bermuda Trenjel Misteri Soviet tahun 1975 Menurut dia, para penulis teori-teori itu melebih-lebihkan dan tidak punya bukti yang kuat Kusche melanjutkan insiden di Segetiga Bermuda tidak ubahnya insiden serupa di banyak samudera di seluruh dunia Negara-negara mengamini Kusche diantaranya adalah Amerika Serikat yang menolak istilah Segetiga Bermuda Segetiga Bermuda saat ini masih menjadi daerah dengan lalu lintas kapal dan pesawat terpadat di dunia Ini adalah jalur pelayaran penting bagi kapal dagangan menuju pelabuhan Eropa dan Kepulauan Karidia Dalam penunjuan dari kapalan pesawat yang hilang di wilayah itu selama bertahun-tahun Tidak ditemukan penyebab lain selain sebab fisik Tidak ada faktor luar biasa yang teridentifikasi kata pernyataan polisi laut Amerika Serikat kala itu Demikian informasi mengenai Misteri Segetiga Bermuda Sahabat Media Ilmu cukup sampai disini video kali ini Sampai jumpa dengan video media ilmu selanjutnya